Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat, Fajar Kusuma, di Kabupaten Agam menyebut dari 27 orang warga yang menjadi korban, 16 orang merupakan warga Kabupaten Agam dan 11 lainnya merupakan warga Tanah Datar. Para korban saat ini telah dibawa ke sejumlah rumah sakit di Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan Kota Padang guna diidentifikasi. Selain menelan puluhan korban jiwa, banjir ini juga merusak puluhan rumah warga serta sejumlah fasilitas umum lainnya. Korban yang nanti kita temukan mungkin lebih daripada yang sekarang. Tapi kita tidak seperti bersendabilasi dulu, kita lihat nanti berkembang di lapangan. Serta kawan-kawan sedang larut pencarian. Ini rumah dengan usahanya, sekalian itu ada kurang lebih 20 rumah. Sementara rumah saja itu ada 90 yang terkenal, lebih kurang 90. Terkait masih banyaknya laporan dari masyarakat perihal kehilangan pihak keluarga, BPBD Sumbar bersama BPBD Kabupaten Kota membuka sejumlah posko pengaduan, yang nantinya laporan itu diteruskan ke tim pencarian di lapangan. Fajar mengimbau masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai untuk tetap waspada. Potensi bencana banjir karena hujan dengan intensitas tinggi diprediksi masih akan terjadi beberapa hari ke depan. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Muhammad Zulfikar, Kantor Berita Antara, mewartakan.